Hai guys, it's Mifin and welcome back to Yu-Gi-Oh Dwellings dan pada video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan salah satu archetype untuk main box yang akan diluncurkan oleh Konami di serial Yu-Gi-Oh Dwellings yaitu Speedroid dan kali ini kita akan berkenalan lagi dengan satu archetype baru di Yu-Gi-Oh Dwellings yang menurutnya orang-orang ini adalah archetype yang sangat waifu-able banget versi Ducky Makura Bang yaitu si Witchcraft dan Witchcraft ini semuanya adalah monster bertipe Spell Caster dan langsung saja kita kenalan dulu sama monsternya yaitu si Smieta dan Smieta ini merupakan monster berlevel 4 yang efeknya itu merupakan quick effect jadi efek dia itu dia bisa men-tribute kartu ini dan mendiscard satu kartu spell lalu special summon satu Witchcrafter dari deck kecuali si Smieta itu efek pertamanya efek pertamanya dia bisa men-tribute efek kedua si Smieta ini dia bisa membanis kartu dirinya dan dari graveyard kirim satu kartu Witchcrafter dari deck ke graveyard secara langsung kecuali si Smieta ini sendiri dan hanya bisa digunakan sekali pergiliran itu untuk yang pertama yang kedua kita memiliki Witchcrafter Madam Fair Madame Fair jadi si Madame Fair ini atributnya adalah Light dan dia monster berlevel 8 memiliki attack 1000 dan defense yang cukup tinggi yaitu 2800 poin dan efeknya itu pada saat damage calculation apabila monster Spell Caster yang kita kendalikan itu melawan monster lawan jadi efeknya ini quick effect 2 quick effectnya malah jadi quick effect yang pertama itu kita bisa mereveal sejumlah kartu spell yang ada di tangan dengan nama yang berbeda dan pemain akan mendapatkan tambahan attack dan defense sebesar 1000 poin untuk setiap kartu yang ditunjukkan sampai akhir giliran efek pertamanya itu efek proteksi attack pada saat damage step jadi kita bisa memberikan tambahan attack sampai 1000 poin jadi Madam Fair ini untuk segi mungkin bisa dibilang sebagai semi hand trap karena dia bisa aktif di field dan kita bisa memberikan tambahan attack jadi gue bilang aja semi hand trap dan efek yang keduanya itu dia bisa mendiscard 1 kartu spell lalu negate semua monster face up yang lawan kendalikan sampai akhir giliran efek pertamanya itu adalah efek proteksi attack dan efek keduanya itu adalah efek proteksi untuk menahan efek dari monster milik lawan monster face up ya bukan monster face down dan kartu berikutnya adalah si pitor witchcrafter pitor yang dimana efeknya dia bisa mentribute kartu ini lalu discard kartu 1 kartu spell quick effect juga dan bisa special summon 1 monster witchcrafter dari deck ke field secara langsung kecuali si pitor ini sendiri jadi mirip sama si smitha dan apabila kartu ini berada di graveyard kita bisa membenis kartu ini untuk mendraw 1 kartu lalu kirimkan 1 kartu witchcrafter dari tangan ke graveyard coba kita lihat dulu si efek smitha ini oke jadi lebih lebih kalau dari segi efek lebih kuatan pitor ya daripada si smitha karena smitha ini tidak ada efek kedua sementara si pitor ini efek keduanya itu bisa memberikan 2 efek sekaligus yaitu bisa mendraw kartu lalu mengirimkan 1 kartu witchcrafter tapi efeknya itu jika kita tidak memiliki witchcrafter ya kita akan semua kartunya itu akan terbenis jadi ada resikonya sendiri dan hanya bisa digunakan sekali pergiliran berikutnya pitor udah oke jadi kita bahas lagi kartu spellnya yang pertama adalah witchcrafter holiday dimana kartu ini dapat melakukan special summon monster witchcrafter dari graveyard dan pada akhir giliran jika kita memiliki monster witchcrafter di field saat kartu ini berada di graveyard kita bisa mengembalikan kartu ini langsung ke tangan efek keduanya itu dan kartu spell keduanya itu adalah witchcrafter collaboration dan disini efeknya dia bisa menarget 1 monster witchcrafter yang pemain kendalikan dan dia bisa melakukan serangan kedua pada saat battle phase lalu apabila monster tersebut menyerang lawan tidak dapat mengaktifkan spell atau trap sampai akhir dari damage step dan saat akhir giliran jika pemain mengendalikan witchcrafter monster ketika kartu ini berada di graveyard pemain dapat menambahkan kartu ini ke tangan secara langsung itu untuk collaboration dan yang ketiga adalah si unveiling unveiling ini dia bisa special summon witchcrafter dari tangan dan juga perlu lawan tidak dapat mengaktifkan kartu atau efek dari kartu lawan itu tidak dapat merespon dari efek monster spell caster yang kita kendalikan sampai akhir giliran dan pada saat end phase apabila kita mengendalikan monster witchcrafter jika saat kartu ini berada di graveyard kita bisa menambahkan kartu ini ke tangan dan hanya bisa digunakan sekali per giliran dan hanya 1 kali pada saat giliran tersebut baik kita sudah berkenalan dengan semua kartu dari witchcrafter jadi kita sudah kenalan semuanya sama witchcrafter dan saatnya kita coba kulik gimana cara kerjanya dan yang pertama itu si smeta yang si smeta ini kita bisa special summon si witchcrafter dari deck kecuali si smeta sendiri dan kita bisa bonus kartu ini dari graveyard tambahkan kirin 1 witchcrafter dari deck ke graveyard oke jadi untuk si smeta ini ya biasanya yang akan di special summon itu ada dua monster si vitor vitor atau si madame langsung karena disini yang efeknya itu yang paling kepake banget si madame fair ini jadi sebagainya si smeta ini hanya untuk penunjang untuk memanggil aja sih sebenernya si smeta ini efeknya untuk memanggil si madame aja selebihnya enggak lagi karena efeknya itu ya efek keduanya dia hanya mengirimkan 1 monster eh 1 kartu smeta dari deck ke graveyard jika kita banis kartu ini dan disini si madame fair yang sangat berpengaruh besar untuk archetype si witchcrafter ini karena witchcrafter madame ini bisa masuk ke semua tipe monster asalkan semua monster itu spellcaster jadi dark magician kita bisa masukin madame fair ke architect magician atau kita bisa masukin ke spellbook atau monster apapun yang mending selama dia merupakan spellcaster madame fair ini bisa masuk ke semua archetype monster tersebut magician girl juga fruit magician girl juga karena efeknya itu dia bisa memberikan 1000 attack dan defense untuk setiap kartu yang ditunjukkan saat monster spellcaster yang kita kendalikan itu akan menyerah monster lawan kita taruh kita mengendalikan dark cavalry disampingnya itu ada si madame ini dan madame ini quicknya efek itu quick efek banget jadi pada saat battle face itu dia bisa langsung active efeknya bayangin kalau kita punya 4 atau setidaknya lah 3 kartu spell dengan nama yang berbeda kita target si dark cavalry ini dan cavalry ini yang attacknya sudah 2900-2800 ya 2800 kalau gak salah ya attacknya itu 2800 bisa diubah menjadi 5800 kalau kita memiliki 3 kartu spell dengan nama yang berbeda kalau misalnya 2 ya 2000 kalau 1 ya 1000 tapi sih biasanya paling 3 kartu spell yang bisa ditunjukkan jadi si cavalry bisa dapat 3000 attack jadi jadi 5800 serang monster serang monster lawan dan monster lawan tersebut apa ya lawan akan kalah karena dark cavalry sendiri efeknya itu adalah piercing damage dan dia bisa meniget efek kartu lawan dengan cara mendiscard 1 kartu dari tangan aja bayangin madame madame aja bisa menonak bisa meniget semua monster semua efek monster face up apalagi ada 2 monster di field yang bisa meniget apa namanya meniget efek dari kartu lawan nanti kalau misalnya rilis madame fair pasti akan nyangkut di archetype mana pun yang gue jamin satu itu dark magician itu yang gue jamin itu dark magician pasti masuk apalagi kalau digabung sama dark cavalry dark magician itu akan kembali bangkit ke tier 1 dan yang berikutnya itu adalah yang tadi si potter ini juga eh pitor pitor yang dimana quick efek itu dia bisa special summon monster dari deck dengan cara mendiscard 1 spell dan mentribute dirinya sendiri dan kita bisa banish kartu ini dari graveyard draw 1 kartu lalu kirim 1 kartu witchcrafter dari tangan ke graveyard dari tangan ke graveyard atau jika tidak ada maka semua kartunya akan terbanish jadi efek keduanya itu bisa dapat 2 efek bisa draw lalu bisa mengirim tapi efek yang efek sampingnya itu bisa membanish jadi tangan kita tuh nanti akan kosong kalau misalnya kita tidak memiliki kartu witchcrafter jadi untuk jaga-jaga setidaknya kita setidaknya punya 2 witchcrafter kartu witchcrafter di tangan jadi biar kita bisa kirim satunya atau karena resikonya ini gede banget dia bisa membanish semua kartu loh jadi setidaknya ada 1 aja atau 2 lah untuk mencegah efek samping dari si pitor ini yang berikutnya adalah si holiday witchcrafter holiday yang bisa special summon monster witchcrafter dari tangan dan pada saat end phase dia bisa kembali lagi ke tangan apabila kita memiliki monster witchcrafter dan semuanya efek efek semua kartu spellnya witchcrafter itu untuk seri yugio dwelling sekali ini dia bisa kembali ke tangan jika kita memiliki monster witchcrafter monster witchcrafter dan efek yang keduanya itu sorry dan kartu selanjutnya itu witchcrafter collaboration yang dimana kartu ini bisa men target 1 monster witchcrafter dan kita bisa mendapatkan serang apa bisa menyerang sampai 2 kali pada saat battle phase dan lawan tidak dapat mengaktifkan spell atau trap pada sampai akhir damage step oke dan yang terakhir adalah si unveiling yang dimana dia bisa special summon monster witchcrafter dan lawan tidak bisa mengaktifkan kartu atau efek kartu yang berada di field itu dia dapat merespon aktifasi monster spellcaster yang kita kendalkan itu sampai akhir giliran jadi ini efek proteksi kayak si misal nih si madame ini mengaktifkan efek pada saat kita mengaktifkan unveiling maka monster lawan itu atau kartu yang lawan kendalkan itu tidak dapat merespon si efek madame ini karena kita gunakan si quicksplay tadi ya walau dan si quicksplay apa ya quickplay tadi hanya bisa digunakan sekali aja gitu tapi efeknya lumayan bisa bikin lawan tuh sampai pusing gimana kenapa bisa efeknya itu nggak bisa merespon si efek monster witchcraft ini udah oke kayaknya segitu aja dulu untuk video kali ini ini bagaimana bagaimana gameplaynya si witchcraft ini akan kita tunggu aja nunggu sampai boxnya keluar karena kita sekarang berkenalan dulu dengan kartu kartunya jadi untuk bayangannya itu pada saat kartu ini keluar kalian bisa gunakan kemana 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 dan ya segitu aja dulu video kali ini thank you for watching jangan lupa like share dan subscribe karena itu adalah dukungan kalian dan motivasi gua untuk kemajuan channel ini kedepannya dan terima kasih buat kalian yang nonton dan terima kasih sudah menonton saya jumpa di video sebelum video siap dulu dadah